Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Hiliah Aulia, menyatakan Anggaran tahap kedua proyek pembangunan rumah dinas wali kota Banjarmasin untuk tahun depan telah diusulkan Pemko dan disetujui Dewan Pembangunannya ditarget rampung pada akhir tahun 2024 mendatang Menyinggung soal dugaan ruswah, Hiliah menyerahkan seluruh prosesnya ke pihak kepolisian Hal ini mengingat masalah itu merupakan kewenangan kepolisian Adapun pengadaan lahan terjadi pada tahun 2022 lalu dan lahan seluas 2.400 meter persegi itu dibeli Pemko seharga Rp31 miliar Pembeliannya dicicil dari APBD 2022 sebesar Rp19 miliar dan dari APBD perubahan sebesar Rp12 miliar Tahun ini dikucurkan Rp4,6 miliar lalu untuk merampungkannya dibutuhkan Rp15 miliar lagi Tahap pertama itu ada 4,6 itu fondasi bawah, nah kita sudah melihat tadi memang sudah selesai 100% Sehingga nanti ada tahap kedua, mudah-mudahan di tahun 2024 sudah selesai semua Nah ini sudah sesuai dengan targetnya, bahwa apa yang mereka kerjakan untuk rumah dinas wali kota ini Sudah selesai 100% sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditargetkan mereka Ada pun desain rumah dinas wali kota di Jalan Jenderal Sudirman Samping kantor gubernur lama itu dibangun dua lantai bergaya rumah adat Banjar Rumdin itu juga akan dilengkapi dengan pendopo, ruang rapat mini dan dermaga sungai Rizna Banjar TV